Ini perhatikan tangannya lagi. Ya, gue buka kacamatanya, gue bantuin tuh. Ayo, kalau bisa. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Tapi tangannya berubah. Perhatikan. Gak boleh gitu. Kan perjanjiannya. Aduh, takut, takut. Gini, intinya adalah kita temenan, tapi profesional tadi diundang buat gimana kalau Uya diacat. Loh, gak bisa, ini kan segmen gue. Iya, tapi makanya tadi disuruh masuk. Ngerjain. Iya. Ya, bisa ngerjain ya dong. Ngerjain. Iya. Gini, gini dulu. Sebelumnya, sebelumnya. Daripada nanti diprotes, di demo, ya kan. Mendingan setuju atau enggak. Berani atau enggak deh, gitu aja. Gak apa nih, makanya apa ini? Gak diajak masuk ke alam bawah sadar. Oh, diajak? Iya, diajak masuk. Oh, yaudah, boleh. Gini, 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 gini. Tapi ini serius ya, maksudnya. Kesediaannya dari Uya disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bersedia atau enggak? Untuk dikerjain. Bukan dikerjain. Oh, diapain? Tapi mau diajak masuk ke alam bawah sadar. Seperti yang biasa dilakukan itu. Oke, boleh. Kalau emang bisa. Kita akan uji kejujuran. Jujurlah padaku. Gini deh, sekarang. Semua yang di sini, ini kalau nanya ke masyarakat Indonesia gak bisa langsung. Tapi semua yang di studio ini, setuju atau enggak kalau misalkan Uya nanti diajak masuk ke alam bawah sadar, terus ditanya-tanya. Lo setuju, 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 setuju aja. Bapak kenapa marah? Bapak duduk dong. Biasanya kita tidak marah. Tapi kan adi perjanjiannya kan ada lo doang bertiga sama gue. Kenapa ada di Nidar kok tiba-tiba? Ya kan kita tidak bisa, hanya dia yang bisa. Bapak jangan protes dong. Protes! Protes! Sapri, mal sapri. Bapak baru uji mobil kan? Iya. Jangan emosi, Pak. Nanti darah tinggi kan? Terus? Oh, darah tinggi? Coyo. Saya udah telak pinggang, tangan saya di sini, Pak. Iya, iya, iya. Oke, dan. Dan satu lagi, dan satu lagi. Apapun yang terjadi, tidak merusak persahabatan di antara kita berdua. Kalau lo bisa, silakan. Oke, kalau gitu. Ya, bener ya. Boleh. Mas Diri Darko, waktu itu saya dikerjain sampai nangis-nangis. Kalau bisa, yang ini dikerjain jangan sampai nangis-nangis. Sampai muntah-muntah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Saya udah gak sabaran. Gue lakuin nih. Gue copot kacamata gue. Oke. Karena sebenarnya ini juga di... Awas, simpan, V. Ini harganya 3 juta setengah nih. Mahdi. Sembongnya. Karena ini juga diminta oleh banyak artis-artis dan publik figur yang pernah ditanya-tanya terus nanya. Kalau Uya Kuya itu bisa gak sih seperti itu? Oh, boleh. Kalau lo bisa, silakan. Banyak banget soalnya yang bener, Pak. Ayo, Pak. Cepetan. Sudah sadar. Publik figur. Lihat ke tangan ya. Baik-baik. Semuanya-semuanya diam. Semuanya diam. Oke, lihat baik-baik. Kita lihat di tangan ya. Ini bersejarah. Ini bersejarah nih. Bisa apa enggak? Oke, lihat-lihat. Tarik nafas dulu saatnya dong. Tarik. Coba untuk relax dulu. Tarik nafas. Busun nafas dulu. Tarik nafas dari dulu. Dan ngajarin orang doang. Lu suruh tarik nafas gantian. Tarik terus. Oke. Relax sekali. Relax. Saya itu mundur. 5. 4. 3. 2. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. Lompat-lompat. Oke gini. Lompat-lompat atau jungkir balik? Lompat-lompat jungkir balik lompat-lompat mah biasa. Udah-udah oke oke. Sekarang gini pertanyaan disaksikan semuanya seluruh Indonesia. Kalo mau guling-guling jungkir balik lompat-lompat dari mana ke mana? Kalo cuman di satu tempat ga masalah. Dari sini ke Sono. Jangan. Sini sama Sono itu ga terhuku. Iya kan. Sini tuh jelas di sini. Sono itu dimana? Sono. Tarkiran motor. Ya oke. Kamu gapapa deh. Dari sini kemana? Kalo bisa lo bisa. Semua liat ya disepakati ya. Kalo bisa lo bisa. Dari sini ke sana. Oke sekali lagi. Dari sini ke sana gue. Sananya mana? Sini sama ke pintu. Oke sekali lagi. Dari sini ke sana. Relax sekali. Santai sekali. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Nol. Semua kata-kata saya akan menjadi realita buat kamu. Dan semua yang akan saya katakan. Akan. Akan. Akan jadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Setiap kali menanyakan mengapa ini terjadi. Akan semakin ingin melakukan. Nah. Sebentar lagi. Ini kayaknya kalo saya sendiri ga asik nih. Kita datengin. Kita kejujuran aja. Nah. Ini kan. Ini masalah tentang jujur kan. Tadi kan. Ada lebih kompeten untuk bertanya sesuai dengan kejujuran. Oke. Jangan kita. Sementara itu. Set. Tetap rileks. Tetap rileks. Tetap rileks. Tetap rileks. Tetap rileks. Tetap rileks. Lebih santai. Lebih nyaman daripada sebelumnya. Seratus. Sembilan puluh sembilan. Sembilan puluh delapan. Sembilan puluh tujuh. Sembilan puluh enam. Sembilan puluh lima. Teruskan di dalam hati. Sampai saya. Berikan. Instruksi. Berikutnya. Silahkan. Emang enak. Sebenarnya tadi juga ada. Request. Dari Mbak Astrid. Ini untuk. Jadi gimana nih. Sebelumnya pernah ga Uya ditanya-tanya dalam alam bawah saudara. Terakhir aku. Oh. Terakhir aku waktu itu sempet diginiin. Sepet di apa. Tes kejujuran. Kenar, kenar. Ya pokoknya tes kejujuran deh. Pokoknya dibikin kayak gitu. Dibikin sadar ga sadar ya. Oh sekarang aku penasaran. Oh pengen nanya ya. Tadi disuruh apa katanya? Suruh itu. Dia mau cukir balik guling-guling lompat-lompat katanya. Kurang seru. Oh kurang seru. Waduh. Apa yang bagus. Ini gue suka nih Bini. Apa yang gue cabut. Enaknya gimana nih? Aku gemes jadi. Bukan Mbak Astrid aja. Kita juga gemes ikat. Apa Vy? Apa Vy? Biasanya Raffy ini ide-nya oke. Apa ya? Kalau cuma jungkir balik cuma itu banget. Buka baju. Buka baju. Oke. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Hanya dengarkan suara saya. Sebentar lagi anda akan saya kembalikan ke alam sadar anda. Tapi saat anda kembali ke alam sadar anda, anda lupa semua sugesti. Anda akan ingat semua sugesti ini dan lupa akan apa yang telah terjadi sebelum ini. Dan semua yang akan ditanyakan oleh siapapun akan anda jawab dengan jujur. Anda bisa menjawab dengan tidak jujur tetapi akan membuat anda merasa tidak nyaman. Khususnya akan pakaian dan barang-barang yang anda kenakan. Jadi saat anda menjawab jujur tidak akan terasa apa-apa. Tapi saat anda menjawab dengan tidak jujur maka anda akan merasa tidak nyaman dan akan melepaskan pakaian anda satu demi satu setiap pertanyaan. Pada hitungan ketiga anda akan bangun, anda akan menganggap kalau alam bawah sadar tadi tidak berhasil. Dan anda akan bersikap seperti biasa pada hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Buka matanya, buka matanya, buka matanya, buka matanya. Kok bisa gagal ya, gak bisa ya. Tidur pak. Gimana sih adene darko nih. Tuh gue ngantuk ya. Gak ngantuk tapi gak berhasil tadi. Lu gak akan bisa. Iya. Masa dari... Eh kalau pakai kacamata gue lu sini. Lu kan minimin ke gue. Udah mulai, udah mulai. Udah mulai ya. Gue minimin ke gue. Gue selalu menjaga penampilan gue. Lihat kalau gak pakai kacamata gue kan begini doang. Kayak ngasep. Masa ini aku ya tuh semua pakai tuh semua brand di kacamata. Jam keren mana. Biar tampil keren. Biar tampil keren. Apa kacamata inget sama anaknya Nino gak inget. Hah? Mane Nino. Ini mau apa lu Nino? Mane. Oke oke. Yaudah. Kalau gitu gini segmennya emang tadi udah gak berhasil. Udah deh gula gak akan bisa. Udah yang lain aja lu juga apa. Ya tadi Mbak Astrid datang kesini. Ini jadi talkshow, talkshow, talkshow. Pih talkshow aja deh. Oke. Talkshow. Ini ada yang mau nanya nih. Ya sebentar ya. Ini ada yang mau nanya ya. Nah apain lu? Kamu tadi cerita sama apa sama mama. Tadi mau nanya apa sama papa. Ada punya ke depan nih Nino. Ya pakai Mike. Mau nanya apa? Apa? Mau nanya apa? Coba mama. Mama aja yang ini. Oh tadi dia nanya. Dia Nino nanya. Emang dia di Facebooker dibayar gak? Dibayarnya berapa kata Nino? Ditanya. Oh cut. Ayo. Oke Nino. Kan papa udah bilang dari kemaren. Kalau anak kecil itu di Facebooker itu. Sama kayak latihan kayak sekul di sekolah. Kayak ekstra kulikuler. Berapa pertanyaannya? Berapa? Ya papa kan bilang ke Nino kemarin kalau di anak kecil itu. Kalau di Facebooker itu sama. Kayak Nino kan hobi nih. Hobi sulap segala macem. Ngerti gak Nino? Jadi gak dibayar papa? Engga. Gak dibayar sekul dibayar. Berapa? Tapi angkanya kalau disebut gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya udah disebut aja. Ya udah kan gue disebut sama dia di rumah. Berapa? Yang kayak kemarin papa sebut. Ya berapa jumlahnya? Ya Nino itu dibayarnya di Facebooker. Sekali tampil 250 ribu. Gatel loh ini gue. Oh. Gatel ya pak? Kenapa pak? Gatel. 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 Padahal lu jam mahal loh gue beli loh. Itu 42 juta loh. Iya. Kayaknya ini kali. Berapa katanya? Cotok. Oh berarti. Gatel. Gatel. Gatel kali ya. Ih dapet jam. Dapet jam. Hai. Iya. Tumben loh manis-manis sama gue loh. Biasanya kalo gue dateng lagi lari loh. Sikap. Maksudnya hari ini ganteng banget. Ya aku. Pernah. Bikin api ya ini ya. Bentar dulu. Satu pertanyaan. Sedikit sedikit. Kamu kan suka bergaul sama Raffi nih. Raffi kan terkenal playboy. Cakep. Cakep. Sempet dulu pergi jalan-jalan sama Raffi. Berdua. Terus abis itu handphone mati. Ini bener aku nanya. Jalan-jalan sama Raffi. Handphone mati. Aku nanya. Aku nanya terus kamu bilang iya pergi sama Raffi. Terus dia bilang enggak cuma ke cafe doang mungkin gak kedengeran sinyalnya gak ada gitu. Ampun. Sebenernya pertanyaannya ke cafe atau ke cafe. Nonton bola bareng. Nonton bola bareng. Nonton bola bareng. Oh nonton bola. bye. Dapet lagi. Dapet lagi. Balai dibuka. Nonton bola. Tonton bola. Tentang bola. Cep. Bitara enak banget. Bitara dapat lagi. Batri kan boleh nanya gak? Iya. Tanya-tanya-tanya. Ini gak apa-apa ya nanyanya Basri ya. Tanya apa aja gue jujur. Buat orangnya jujur. Gue suka tes kejujuran orang biar orang jujur. Biasa apa yang gue lakukan di TV itu supaya orang positif. Aku suka nanya gue jujur ya. Iya kan. Iya kan ada dua nih. Dua cewek. Sanas jangan dulu deh. Sanas kan udah menemukan. Cantikan mana? Aku sama Basri. Ini pertanyaan yang sering ditanya Astrid. Kalau di rumah. Oh iya. Seksian mana? Gue sama Kartika Putri. Iya. Tadi usahnya Kartika Putri seksi ya. Kan terus terang aku selalu ngeliat Kartika gini. Ih bagus ya bodinya. Iya gue bilang sama gue. Aku tanya sama dia. Kartika Putri ya seksi. Cuma bukan selera gue. Lebih seksi kemana-mana seksian lu. Tangan gue bagi. Ih gue suka. Tangan. Tangan. Emang kalau duduk di sopan. Gue ini kita ini. Coba-coba. Gue 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 kan. Lagi buat gue. Buat gue cepet aja. Sabar sabar. Bukan mumpung beda. Apa-apa tanya-tanya. Tanya-tanya-tanya-tanya. Tidak mungkin dong. Maksudnya biasanya ngajak orang jujur. Gak mungkin gak jujur kan. Tanya lagi. Tanya lagi. Katrip. Oke. Aduh. Gasparnya di belum nih. Dapat di gaspar. Lu jam. Satu gue. Gaspar belum. Gini. Gini. Waktu itu kan kamu sempat ketemu mantan kamu. Aduh. Mantan-mantan. Mantan-mantan. Diungkit-ungkit. Kayak usah gitu dan lain aja. Serius. Mantan pacar. Mantan pacar tuh basi kali. Kalau Mas Uya itu kan biasanya zaman dulu sampe sekarang maksudnya pacarnya tuh bisa cuma satu-satu gitu kan. Cuman makanya aku selalu pacarnya tuh selalu lama gitu. Pas lagi ketemu. Enggak pertanyaannya waktu itu ketemu sama mantan terus tukeran bebe. Masih hubungan gak sampe sekarang? Idi. Sika tidur di luar. Gue tukeran bebe. Tukeran bebe benar tukeran bebe udah gue bilangin. Iya kamu pernah cerita. Tapi cuma tukeran bebe doang. Tapi berhubungan gak? Sampe sekarang kan cuma tukeran bebe. Bebenya ada gue jujur sama dia. Gue kasih tau nih. Ini bebenya gue cerita. Gue apapun cerita. Gue ketemu nih mantan gue. Tukeran bebe gue kasih tau liat. Handphone gue 24 jam ke dia. Pertanyaannya bang. Pertanyaannya masih berhubungan gak? Masih atau enggak? Masih atau enggak? Tapi udah jujur gue ketemu. Enggak pertanyaan masih apa enggak? Gue yang cerita. Dia nanya gue ketemu mantan gue loh. Gini gini pertanyaannya gak? Gue suka begini emang dia suka begini dia. Taduh dulu. Taduh. Enggak pertanyaannya gampang apa dan apa coba? Pertanyaannya masih apa enggak? Nah masih atau enggak? Masih atau enggak? Di bebe gue masih ada di dia. Masih apa enggak? Berhubungan ya? Masih apa enggak? Di pin bebe-nya masih ada. Kalau jujur berani jawab dong masih atau enggak. Di pin bebe-nya masih ada. Masih atau enggak? Berhubungan. Pin bebe-nya masih ada. Tapi berhubungan pasti berhubungan atau tidak berhubungan? Dari tukeran pin bebe sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum pernah. Ya gue apa ya? Cuman ada di pin bebe-nya gue gak pernah bebe-be-an gak? Pernah. Oh pernah. Ya gue bener. Oh iya. Ya map. Iya map. Ini buat lu. Aku padahal. Oh kuad. Aku padahal. Tidak sampai. Lu pahamnya? Lu pikir gak salah. Berhubungan. 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 Sabar deh. Jujur-jujur, ntar malam lu tidur di luar sama kucing. Aaaaah, sakut aja tidur di luar. Mbak, mbak, mbak ada berapa pertanyaan? Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi deh, apa? Kira-kira. Gak-gak ditahan dulu emosinya. Tapi jujur kan? Jujur. Jujur. Gue sampe sekarang kagak pernah yang namanya bohong. Iya. Gak. 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 Aduh. Gak. 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 Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Awas, awas kenjok. Keren. 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 Gini, gini. Uya itu kan katanya terkenal genit sama cewek. Genit. Aku penasaran. Lo tau gue genit, gue di depan lo genit. Apapun emang gue gitu dari dulu. Iya. Tapi itu namanya di TV. Oh ini profesi ya. Tutan profesi. Tutan profesi. Tutan profesi. Usah pernah maruh dong. Mesti maruh gue. Tidur di luar. Tidur di luar. Tidur di luar. Udah mulai kenceng nih suaranya nih ya. Dari semua orang yang misalnya kamu selalu ngomong. Wah deket sama artis ini gitu kan. Ini cuma gimmick, cuma bercanda gini. Iya. Pernah gak berhubungan. Jujur di belakang. Maksudnya genit-genit di luar. Iya. Di luar syuting. Iya. Ya gue kalau di syuting emang biasa genit-genit. Atau disebut aja. Disebut mungkin. Disebut. Inisial. Inisial. Atau lu nama juga gak apa-apa. Gak usah kali. Inisial aja inisial. Kan kalau jujur gak apa-apa. Inisial aja inisial. Inisial. Berondong-berondong tuh. Aduh. 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 Berarti kalau berondong-berondong. Jangan-jangan sama kayak can lagi. Aduh. 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 Iya itu tadi. Silahkan. Di luar syuting, di luar kegiatan syuting. Aduh seneng nih gue. Gue. Tidak pernah. Gue itu siapa. Gue Uya Gue. Uya gue. Tidak pernah. PBB-an sama CT Ban Iya, iya, iya. Iya, iya. Wah, ini, tempat. Ini, tuh! Iya, Bopopopopopop. Terima kasih. Tempeng, tempeng. Tidak. Di sini, Bipi, ya. Bersama, sih, Bapak. Aduh, aduh, waduh. Aduh, aduh, waduh, waduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, istri, takau ya. Siap pernah. Gak ada yang sebutin nama. Gak ada yang pernah. Gak pernah, kacang mata-kacang tanya gak enak kalau gitu. Tapi harus jujur, ini dari aneh sekali lagi ditanya. Pernah gak? Terakhir loh tanya terakhir ya. Saya tidak pernah bebe-bebe-an sama Siti Batria. Gak pernah. Jangan, jangan, jangan saya lagi. Tanya lagi kalau nanti. Jangan, jangan. Awas. Tenang, lupakan semuanya. Kembali ke 10 menit yang lalu. Lupakan semuanya tapi sadari keadaan ini. Sadari mengapa tidak mengenakan pakaian lagi. Dan bertanya-tanya. Satu, dua, tiga. Bangun, bangun. Bangun, bangun. Bangun, sadar mana tepuk tangannya. Heeeeh. Gimana? 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 Dari Darko sampai sekarang ya. Gak akan pernah bisa menonis gue. Gue kasih waktu. Dalam waktu 5 menit kalau bisa dia gak bisa. Raffian Mata. Patinya gak ada? Raffian Mata. Raffian Mata. Oke. Duaan TuhanENTE. Bapak pindah mana hey. �dyah mata. O alsri jalan pindah. Lalu, kasih kata. Raffian Mata. Terima kasih telah menonton!